Menjelang hari raya Idul Adha, banyak publik figur Indonesia yang sibuk mencari hewan kurban termasuk Nathalie Holzer. Di tahun ini, ia memilih berkurban seekor sapi atas nama tujuh orang. Tujuh orang tersebut diantaranya keluarga sang ibunda, putra laki-lakinya Azam, dan para karyawannya. Tidak ada nama sang suami Sule ataupun keempat anak lainnya. Idul Adha tahun ini menjadi kurban pertama Nathalie Holzer semenjak menjadi seorang mu'alaf. Melalui video yang diunggah di akun YouTube miliknya, Nathalie membagikan keseruannya memilih sapi untuk dikurbankan. Pada tayangan tersebut, nampak Nathalie Holzer sedang berada di sebuah tempat orang berjualan hewan kurban. Sebelum memilih sapi untuk berkurban, Nathalie Holzer sempat bertanya pada penjual. Ia bertanya terkait seekor sapi biasanya bisa dikurbankan atas nama berapa orang. Nathalie adalah seorang mu'alaf, sehingga ia tidak mengetahui hal tersebut. Sang penjual pun menjawab bahwa satu sapi bisa untuk berkurban tujuh orang. Mengelai hal itu, Nathalie Holzer pun memikirkan nama-nama yang akan kurban bersamanya. Namun sayang, saat menyebutkan siapa saja yang akan berkurban dengannya, nama Sule tak masuk daftar itu. Bahkan tak hanya nama Sule saja, nama keempat anak sambungnya seperti Rizky Febian, Putri Delina, dan kedua adiknya juga tak ada yang disebut oleh Nathalie Holzer. Ia justru menyebut nama-nama karyawannya, manajernya, dan putra laki-lakinya Azam. Setelah menyebutkan siapa saja orang yang berkurban dengannya, Nathalie Holzer pun melanjutkan memilih hewan kurban. Diketahui hingga saat ini perseturuan antara Nathalie Holzer dengan anak Sule belum meredah. Hal tersebut yang diduga menjadi alasan Nathalie, enggan menyebut nama mereka untuk berkurban bersama. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!